Yo cuy, balik lagi sama gue, Nek Carlos, di Makan Keliling Indonesia Ini gue udah ada di Palembang, sorry banget, belakangan ini tuh gue telat videonya Soalnya waktu di Bengkulu sama di Jambi tuh gak sempet buat nge-review makanan Jadi makanya gue telat nge-post videonya, gak dapet lah makanan khas disitu Nah kebetulan sekarang di Palembang udah terkenal dengan kota Mpempenya Gue mau nyobain salah satu Mpempe yang paling terkenal disini, namanya Mpempe Candy Itu ada di belakang, ini cabangnya udah banyak jadi gue datang ke salah satu cabangnya Dan gue pengen ngeliat kenapa, gue pengen tau nih kenapa Mpempe disini tuh jauh lebih enak dibanding kota-kota lain di Indonesia Mau tau rasanya kayak gimana, penasaran, rasanya kayak gimana, ikutin gue aja Yo Mpempe Oke cuy, makanan gue udah sampe, ini gue hari ini pesen, jadi di Mpempe Candy itu kan pilihannya banyak Ada Mpempe, ada yang paket, ada banyak sih menunya Ada misalnya kayak mie celor, mie celor juga terkenalkan di Palembang Terus ada lenggang, ada di luar Mpempe juga ada menunya Tapi yang pastikan kita mau cobain Mpempenya Nah Mpempenya tuh ada banyak jenis Yang gue pesen itu yang paling sering dimakan sama orang Yang pertama ada Mpempe kulit, kemudian ada Mpempe adaan gitu yang bulat, kemudian Mpempe lenjer yang agak panjang Terus ada kapal selamen mini, lebih kecil jadi telur kecil, mereka yang disebutnya Mpempe telur kecil Sama yang terakhir tuh Mpempe keriting Yang terkenal di seluruh Indonesia Yang pertama, di Palembang, di kotanya, semuanya jualan rata-rata jualan Mpempe Enggak, enggak cuma jual misalnya es kacang merah, ada jualan Mpempenya Jualan misalnya jualan mie, ada jualan Mpempenya juga Pokoknya rata-rata di sini jualan Mpempe, makanya Mpempe Palembang itu udah terkenal Yang kedua, Mpempe Palembang itu pakai ikan-ikan sungai Itu yang gue baca sih ya Dia pakai ikan sungai, enggak pakai ikan laut, kayak ikan tenggiri Jadi kalau di Palembang itu yang paling terkenal itu ikan belida Atau mereka ngomongin belido, belido, belado, belido gitu ya Jadi itu emang ikan sungai dan itu khususnya, itu harganya mahal Makanya kenapa di sini Mpempe enak Karena pakai ikan sungai Dan terakhir yang bedain tuh ini Cukanya, lihat enggak? Kua cukanya itu kental Terus dia ada pakai gula merahnya juga Jadi agak manis, pedes manis gitu Kan gue cobain dulu ya Yang paling pertama gue cobain tuh ke Pempe Mpempe Lenjer, Lenjer Ah, kepanjang ini Pempe Lenjer Gue cobain dulu ya Ini gue kasih tau juga cara makan di sini kayak gimana Kalau biasa kan kita cuma celupin terus makan Kalau di sini makannya beda Silupin makan, buahnya dihirup Enak banget Ini teksturnya enak banget nih Ikannya berasa aja Iya lah Di sini tepungnya tuh lebih dikit Ikannya tuh banyak Seperti yang udah gue bilang Seperti yang udah gue bilang Pempennya itu pedes manis gitu Karena ada gula merahnya Cukanya tuh kental banget Kuahnya itu sangat Enak deh Enak banget ini gue Pecah Enak banget ini enak banget Itu Lenjer Enak Lenjernya Terus Sekarang Kita cobain adaan Yang bulat Nah ini adaan nih Yang bulat ini Kita cobain deh ya Semangat nih Pempen candy itu memang terkenal ya Tapi ada banyak tempat lain Kayak misalnya kayak Pempen Beringin Terus Pempen Saga Itu terkenal juga tuh Saga tuh Harganya Kalau di candy Satu ini Yang kecil-kecil Itu Rp3.500 Satu ini Masih oke lah harganya Amal-mahal banget Adaannya lebih enak Daripada Lenjer Buat gue ya Enggak tau celera Kita mas-masa Sekarang Yang ketiga Gue mau cobain Pempen Gratingnya Nah yang ini direbus nih Satu-satunya yang gak digoreng Tuh Ini Pempen Gratingnya nih Masih kenyal-kenyal banget sih Kayak gini Gue sih lebih prefer yang digoreng sih Tapi ini banyak juga Sebenarnya ini Pempen Grating itu sebenarnya Dibikin untuk kerupuk Jadi nanti dijemur Kering Baru digoreng jadi kerupuk Tapi disini dijadikan Pempen Jadi direbus doang mereka buat makan Jadi salah satu menu Pempen Jadinya Tadinya kerupuk ini Buat kerupuk Tapi gue lebih suka yang digoreng Ini tempah Pempen Grating Kapaslam Mini Di dalamnya ada telur Nah ini Pempen Kapaslam Mini Coba ya Telur ya Telur ya Duh Lejap banget juga Ikannya tuh berasa Gak kayak Pente yang Gerobatan Serebu-serebu Makan Pempen itu kenyang ya Gue gak kebayang sih Tadi kalau gue makan 10 jenis Kenyang banget Ikut 5 jenis aja udah kenyang Oke Sekarang yang terakhir Save the best for the last Biasanya ya Kata mereka Save the best for the last Ini Pempek kulit Pempek kulit Ini Pempek favorit gue Apalagi kemarin gue sempet makan Yang Pempek kulit Crispy Aduh enak Enak banget Ini gue cobain ya Ini gue cobain ya Lumayan Lumayan Kenapa gue bisa bilang lumayan Soalnya kemarin Soalnya kemarin gue udah sempet makan Pempek kulit Crispy Dan itu sumpah Enak banget Kalian follow IG gue aja Itu Pempeknya gue udah posting Itu emang enak banget Ini gak kalah sih Tapi dia enaknya kemarin Kenyang ya Makan Pempek itu kenyang banget gue Pempek kulit Yang ini masih Masih kayak modem-modem Tengah mateng Kalau yang kemarin gue makan tuh emang maten banget Digoreng crispy Jadi renyah Enak banget Enak banget Gue udah selesai Dan Aduh Seperti kata Kata mereka ya Jadi kalau di Palembang itu Jadi kalau di Palembang itu Emang terkenal dengan Pempeknya Dan itu Gue bisa bilang Itu gak bohong Emang enak banget Pempek kan banyak Di Lampung juga ada Pempek Di Bangka juga ada Pempek Tapi Pempek Palembang itu beda Karena ikannya Bahan dasarnya ikannya itu ikan belida Udah terkenal banget Jadi bahan dasar untuk Pempeknya Palembang Oke cuy Gue udah selesai makan Pempeknya Dan seperti kata mereka Kalau Pempek Palembang itu emang enak Saking enak ya Gue sampai lupa tadi Tagline gue sendiri Makan cuy Aduh gue kekelupaan Udah lama gak bikin video soalnya kan Aduh Sorry ya Jambi sama Bengkulu Gue gak sempat review Karena Bukan yang gak mau Karena gue gak sempat makan makanan khas disitu Tapi kalau misalnya gue sempat Ke dalam suatu daerah Terus gue makan makanan khas Gue pasti review Nah tetap dukung KIG KIG itu keliling Indonesia gratis Keliling Indonesia gratis Jangan lupa Kalau kalian suka Kalian bisa like videonya Share video ini ke teman-teman kalian Dan jangan lupa subscribe channelnya Nek Carlos IG gue juga sama disini Nek Carlos Instagram gue juga sama Nek Carlos Jadi thank you udah nonton Episode yang ini Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Habis ini gue mau ke Lampung Jadi kita lihat Apa yang bisa kita review di Lampung Dao